Oke teman-teman soya di video kita kali kita main ASTD ya akhirnya gua dapet Hatenggu ya gua dapet nih Hatenggu gue dapet kan Roji juga lalu ya ini Tanjiro gue tinggal dikit lagi tinggal udah dapet Giyu Taro nya barusan aja di banner nih ada Giyu Taro jadi gue langsung aja gacha dan satu kali gacha langsung dapet imagine ya sih ya jadi ya tapi di video kali ini kita coba Hatenggu karena Hatenggu wah gila nih salah satu unit paling unik di ASTD sih kalau gue bilang ya paling unik sumpah dia dia nggak bisa di evolve tapi kalian bisa taruh opnya ternyata opnya itu buat kayak ya macam yang inilah op yang disini nih jadi kalian nanti kasih ke dia dan dia demiknya akan bertambah sama dia eh ya ada special ability nya lah cuma sekarang gua gua masih belum punya ya karena susah banget Pak sumpah gua gua dari kemarin malem ya gua coba main sama orang sih gua coba adventure gua coba red barunya sama orang itu gua semalaman gak dapet sih ya jadi lumayan langka opnya itu ya padahal dia cuma 5% sebenernya Pak 5% itu padahal op cuma 5% tapi kok susah gitu kan gua nggak nggak begitu ngerti juga gitu kenapa kenapa nggak bisa nih harusnya harusnya kalau udah ada op harusnya kayak gitu kali ya coba kita kita coba blessingnya karena dia punya dia punya blessing ternyata guys dia punya blessing jadi kita akan coba blessingnya si Hatenggu ini apakah sama mari kita lihat ya kayak gitu ya jadi tuh blessing Hatenggu kayak gini cuy jadi kayak ada kayak ada kepala-kepala kayak gitu temen-temen ya keren sih supaya ini yang yang gue bilang kemarin keren banget sungguh blessingnya eh ya men cuman ya ini yang akan gua showcase ke kalian dan gue dcimajin nah jadi ini yang gue showcase ke kalian itu Hatenggu yang belum ada op-nya karena emang op-nya susah banget dapet ya Pak gabung gua gua enggak dapet anjir gua ngerti juga deh makanya ntar 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 kita ntar ntar gua akan coba live streaming maleman kita akan coba untuk dapetin teman-teman ya semoga aja nanti bareng-bareng sama kalian ada yang ada yang dapat gitu kan Oke sekarang kita langsung aja coba ini ini perlu banyak ngejelasin karena dia unik banget ya sama kayak di animenya dia tuh bisa ngebelah diri gitulah jadi macam amoba amoba gitu temen-temen ini gue langsung coba ke eh bentar untuk buff udah ada AI Oke jadi aman lah temen-temen ya kita langsung ke training aja ewewewe itu kan cuman ngebuff damage ya ya kan sih Iya nggak sih kita butuh beruk juga Pak untuk atau si ini nih aja nih Kisuke Kisuke karena untuk ngebuff range-nya gitu kan kita butuh buff range-nya sebenernya Oke let's go kita training aja Iguzo Oke ya temen-temen ya ini kita udah setup jadi kita akan langsung coba aja temen-temen ya ini Hatenggu btw ya Hatenggu-nya ini udah gua kasih universal op jadi dia DMC pasti beda sama kalau kalian belum pakai ya temen-temen dan dia levelnya udah maksudnya dan kalian awal-awal taruh itu cuma 400-an 500 lah kalau misalkan nggak pakai universe ini paling cuma 500 temen-temen ya jadi kita langsung aja taruh di sini bam dan dia nyerang nggak dia nyerang guys dia cukup banget anjir dia nggak ada nyerang apa-apa lihat range-nya 48 bener-bener sama kayak di animenya kayak dia ya ya nggak nyerang gitu itu cupu banget dia cowok jadi yaudahlah ya kita naikin dulu sekali ya kita naikin sekali aja ya kalau kalian perhatiin dia 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 upgrade-nya dia tuh tuh kalian lihat atasnya tuh update-nya cuma satu kali doang gitu kan dan itu pun udah di update gitu sebenernya jadi kita langsung aja 465 satu kali langsung dia berubah upper 4 first and second jadi langsung keluar dua gini banget tuh dia lepas lepas kayak gitu tuh kepalanya lepas gitu coi imagine tadi kenapa tuh suaranya gitu ya ini dia tangguh ini waktu masih baru satu kali di update doang satu kali di upgrade jadi langsung ada dua kayak gitu yang pertama itu anger demon dan yang kedua itu adalah pleasure demon itu baru satu kali doang temen-temen ya dan kalau kalian tahu di haddi animenya hati itu banyak banget ya dia ada ada empat apa-apa lima gitu totalnya sama yang terakhirnya evolusi terakhir jadi lumayan banyak nanti di sini juga dia akan bermultiple gitu juga kayak memecah diri gitu jadi ini kita mesti upgrade satu-satu ya Jadi kalian nggak cuman update satu enggak cuman abis hati unit kalian update semua-muanya anjur jadi nanti ada akan ada empat dan kalian harus update 4-4 nya tapi cara biar jadi empat itu itu kalian harus naikin sini dulu nih si anger demon ya jadi kalian aja lihat harganya murah banget anjur cuma 232 DMC jadi 32.000 dan di udah blitz logis di udah blitz jadi udah udah lumayan lumayan pakai banget gitu kan kita spon aja gitu kan nah gitu coba langsung ngeblitz dan dia aoe pak lu aoe blitz ya gila aja cuma sayangnya dia nggak hybrid sih tapi nggak papa nanti nanti pada akhirnya pun jangan hybrid temen-temen ya Oke kita naikin dulu 232 ya nah ini upgrade kedua dari anger demon dia akan ada tambah third and fourth ya upper fourth and fourth jadi nanti empat totalnya teman-teman cuma 697 murah banget gak sih murah banget dan dia langsung bisa ngasih semua efek-efek yang harus enjoy tadi tadi pleasure demon itu tuh dia nge-stune sedangkan kalau anger demon itu dia nge-ngebeli susah banget ya kalau udah bergini agak susah nah ini anger demon dia nge-bleed lalu dia akan keluarin lagi si grief demon dimana dia nge-bleed juga ya lalu ada satu lagi joy demon dimana ini nge-slow air jadi saat yang gue ini unik banget kenapa karena pertama dia udah nge-bleed ya nge-bleed-nya dua lagi si anger demon sama grief demon udah nge-bleed lalu satu lagi si joy demon itu dia nge-slow yang satu lagi si pleasure demon sama dia nge-stune ini udah paket lengkap banget sih paket lengkap Pak imagine enggak sih dalam satu unit dari keluarga murah murah-murah banget kalian untuk sampai ke slownya jadi paling cuman 2000 enggak nyampe abang anjir pertama 400 terbanyak pertama 500 terus upgrade 500 lagi terus 300 terus abis itu kalian upgrade lagi sekitar 700 lah udah langsung jadi begini cowok imagine enggak sih ini ini udah ini udah op banget aja rumah begini aja ini udah opges sumpah kita kita naikin udah kita naikin dulu anger demon kita naikin mentok ya 1600 cuman lera-cuma seribu Pak update cuma seribuan dmkd 70.000 dan dia full sekali lagi dia aoe bt tapi tapi enger demo doang ya si grief demon enggak grief demon ini akoneo idea sedangkan joydemon dia juga akoneo i lalu pressure pressure tau enggak oh enggak ada circle kalau pleasure circle yang stunnya oke kita naikin dulu eh si anger demon dulu kali ya karena ini ini yang utamanya Pak kalau kalian mau bikin dia menjadi Hatenggu yang menjadi satu yang udah udah combine the fusion itu kalau mesti naikin si anger demon sama mentok 2700 setelah harga murah banget 5100 9300 udah Max Pak udah Max bayangin dengan damage 200.000 ini enggak dibuff temen-temen ya DMC 200.000 ngeblit harga murah banget ya udah gitu SP5 Aoe mula anjir gak masuk akal ini Pak sumpah gak masuk akal selalu dia dapet eh dapet ability namanya upper fusion nah ini yang tadi gue bilang ya fusion menjadi Hatenggu yang cuman satu doang tapi kalau misalkan kalian pencet ya itu nggak bisa karena kalian butuh need to Max order emotion jadi kalian harus naikin semua emosi-emosinya ya si joydemon nih kita naikin aja dia nge-slow kan 6500 9500 mentok udah udah gitu dong sesimpel itu cuy sangat easy untuk dinaikin aja literally cuman berat dua kali upgrade udah full gitu kan tiap yang lain juga sama nih si pleasure demon harga cuma 3500 7500 Max udah udah dan kalian lihat DMC bagus-bagus Pak 400.000 tuh joydemon ini padahal dia nge-slow nge-slow demikian 400.000 lalu yang tadi anger demon demikian sampai 200.000 dan itu nge-bleed full EOI 5 detik rancenya emang 40 sih memang kecil sih tapi ya yaudahlah ya udah AOE gitu kan lalu ada pleasure demon dari berapa pressure demon demikian 100 ribuan dan dia nge-stune dan dia circle EOI rancenya juga lebih jauh 60 temen-temen ya lalu yang terakhir itu adalah si grief demon dimana dia nge-bleed ya temen-temen kita akan coba update dulu deh 5500 10.000 udah mentok stogo gitu doang ya iya cuman dua doang anjir imagine gak sih murah parah sih ini murah parah gua ngerti lagi anjir kok bisa gitu kita kita keluarnya semuanya kita lihat animasi kayak gimana buh liat gak sih semuanya nyerang tuh dia kena bleed kena stun ya cuman ini gua ngerti kenapa dia nggak pasal ya apakah-apakah karena gimana nih harus air ya ya coba kita kita coba satu air unit deh apakah ke slow kalau air unit ya kita coba satu kita coba satu yang air unit Oke Oke berarti si joydemon ini dia cuma bisa nge-slow air doang guys Oke kalau kalian mau nge-slow yang dibawah-dibawahnya itu kalian butuh butuh tambahan mungkin butuh BB atau mungkin kalian butuh Ichigo mungkin ya Ichigo lebih mahal tapi ya BB sih gue rekomendasi jadi kalian kalau pengen nge-slow udah paling bagus kalian pakai ini ya kalian pakai si hatenggu itu murah banget selalu kalian pakai BB lagi untuk tambahan slownya jadi untuk nge-slow yang darat pakai yang BB untuk nge-slow yang udara kan pakai hatenggu karena dia murah banget anjir tadi untuk ngeluarin sih Joydemon ini total kan cuma 2000 guys 2000 udah bisa nge-slow air itu gila gila banget sih itu gila banget game changing banget game jenis buat biasanya kalau kalau kita mau nge-slow air ya pakainya Ichigo gitu kan dan itu mahal anjir sampai Rp50.000 gitu baru bisa Ichigo tuh nge-slow gitu 440.000 sekitar segitulah baru itu air unit bisa kesalahan tapi sekarang Tenggu itu cuma 2000 2000 walaupun dia coba bisa taruh sekali sih Oke kita langsung aja ke skill yang utamanya upper fusion ini keren banget sih kita coba aja ya Oke ya ini gue udah record ulang temen-temen ya karena tadi rekaman yang upper fusion nya itu gua atau kenapa korup atau kenapa gitu pokoknya nggak bisa nggak bisa ke Stella ya ini dia si hatenggu dan Iya kita langsung aja upper fusion kayak gimana kita lihat temen-temen ya upper fusion digabungin semua pak digabungin semua sama anger demon ya dan dia akan jadi hatred demo jadi satu kayak begini tapi dia nggak cuma satu ternyata temen-temen ya karena kalau kalian perhatiin ini ada dua ini jadi ada hatred demon sama satu lagi kalau kalian agak megang kepalanya gitu are in ke kepala ya kayak emang agak susah sih ini ini sumpah gua gua nggak bohong ini ini unit yang sangat sulit untuk dipakai karena dia untuk naikin ribet banget Pak ini ini kan dia baru keluar satu kepala ya ini kalau kita upgrade dia akan keluar kepala lagi Dragon Lightning nanti keluar kepala Dragon Lightning nanti dia berit lagi keluar seperti Dragon Lightning gitu-gitulah Wah sumpah ini ini susah banget untuk naikinnya nggak bohong gua ya jadi ini sebenarnya ke tiap naik masing-masing kepala itu kalian bisa naikin nih tadi gua sempet bisa tuh ya gitu lah pokoknya ini aduh ini ribet banget makanya ini salah satu unit paling ribet buat dinaikin nggak bohong gua ah ini dia Windragon nah ini kan ada kepala Windragon ya demikian 400.000 kita langsung naikin aja jadi kalau saran gua sebelum kepalanya banyak ya kalian naikin kalian naikin dulu aja satu-satu temen-temen ya kalian naikin satu-satu kayak gini kan gua akhirnya dapat si Windragon dengan rata ada dua tuh jadi kalau kalian arahin ke bawah sedikit dia ada atau di bawah ya demikian 400.000 5 detik dan dia enggak ngasih enggak ngasih efek apa-apa ya dan dia we what ini apa sih sirkel yoi oke sirkel yoi lumayan lah ya DG demikian 400.000 kita langsung naikin aja gemar udah seribu dan yang terakhir 1,35 m oke dan dede mesin jadi 1,82 sekali lagi belum di belum di buff ya temen-temen ya belum dibuff dari tadi kita belum buff sih oke sekarang kita naikin lagi hatred demonnya kita tambah kepala naga lagi Dragon Lightning karena dia udah nyerang ini kalau jadi kalau kalian perhatiin itu tuh dia kepala naganya itu udah nyerang tapi si hatred demonnya belum nyerang jadi masih kepala naganya doang yang nyerang jadi kalau misalkan gua taruh satu dia akan nyerang tuh kayak gitu ya jadi si Windragonnya nyerang langsung meninggal gak tuh iyal cuman 500 aja oke kita naikin dulu ya temen-temen hatred demonnya Dragon Lightning temen-temen dia harganya cuman 2.700 oke nah keluar kepala naga yang kedua dan ini kita mesti naikin lagi nih kepala naganya nih ya agak ribet sekali nah ini cara paling gampang sebenarnya kalian tinggal arahin ke kepalanya sih arahin ke kepalanya nanti kadang-kadang dia akan muncul nah kayak gitu tuh kalian masih cepet tapi temen-temen dia emang ribet banget ini oke kita naikin aja dia fire dan dia nggak nge-burn nggak ngapa-ngapain temen-temen ya hargi 2.500 lalu 1,5 M ya DMK udah berapa tuh ini udah 2 M tadi kepala satu lagi si Windragon kepalanya udah 1,1 1,8 M kalau nggak salah yang sih 1,1 oh ini Lightning Dragon bentar nih susah banget lihat nggak sih lihat nggak sih inilah susahnya Pak ya inilah susah ini Lightning Dragon nih buat dapetin kepalanya si Windragon susah banget nih sumpah oke kita naikin dulu aja lah udah nggak apa-apa lah dia dia emang-emang agak ribet jadi untuk untuk ngitung demgnya pun itu susah jadi kalian mesti nyoba sendiri sih untuk DPS sendiri gua nggak tahu karena emang kepalanya banyak range-nya beda-beda gitu kan yang ini nih Lightning Dragon SPA 5 lalu range-nya 100 gitu kan lalu dia wait buat ini wait dia nyerangnya nggak circle EOI nggak kon EOI was single target tapi aww emak wait what wait oke gua atau ini apa nih oh di 100 kali mungkin nggak kelihatan mungkin di sini mungkin di sini ada circle EO oh dia kon EOI oke kelihatan ya ada kon EOI tuh si Lightning Dragon terakhirnya dia kon EOI alright alright oke kita naikin dulu Tear Dragon nambah Tear Dragon harga 7000 doang nih oke keluar kepala naga lagi nih cedeng nah ini kepala naga ini Pak ya ini di harus di klik lagi gini nah klik kepalanya gini paling gampang cuy hahaha jadi kalian arah ke kepalanya aja tuh kadang-kadang dia ketemu gitu kan oke untuk Tear Dragon dia ngebleed ya jadi si Hathard Demonnya nggak ngebleed tapi si Tear Dragonnya ngebleed harganya dia ngebleed harganya kan range 90 beda lagi kan jadi susah kalau kalian mau ngitung DPS itu susah karena ya ya begitu kalian ini tuh Wind Dragon 1,8 sedangkan Lighting Dragon tadi dua gitu kan jadi damagenya tuh beda-beda range beda-beda SP beda-beda jadi untuk ngitung DPSnya susah banget tapi yang pasti damagenya gede banget kalau kalian udah full upgrade semua ya karena ini kan banyak ya dan gue belum dapet OP juga belum ada gitu kan kalau ada open tadi nambah kepala lagi Pak oke Hathard Demon kita upgrade aja 12 ribu dia nambah Sound Dragon temen-temen ya Sound Dragon nah ini muncul lagi yang terakhir kepala si Sound Dragon ini Pak cuman agak susah diklik lagi nah ketemu oke nah untuk Sound Dragon dia nge-slow gue nggak tahu nih apakah dia bisa nyerang oh gini hand attack both air and ground enemy kita coba apakah dia bisa nge-slow ground enemy ya karena tadi kan si yang sebelum di-effort dia cuma bisa nyerang yang air doang kan ya nggak sih si sound si sound demonnya sound demon bukan sampe gue lupa itulah pokoknya ya ajodemon aja jodemon kalau nggak salah nanti jodemon itu dia bisa nyerang air unit yang ke-slow tapi tadi groundnya yang corner dia nggak nggak ke-slow sama sekali jadi gua nggak tahu eh sekarang kita lihat aja kalian bisa lihat DMK Sound Dragon udah 1,43 m tanpa di tanpa di-upgrade sama sekali ya dan dia belum di-upgrade sekali lagi DMC gila gila banget sih Oke 10.000 jadi 1,9 m kalau kita beri 1,4 mdm jadi 4 m gila ini paling gila nih ini sound Dragon paling gede sih Oke kita naikin aja head hurt ya harganya 15.800 head sekarang head demonya pun ngasih DMC jadi dari tadi upgrade udah tiga kali nih head demonya nggak nge-demek ketika di-upgrade lagi 15.800 baru ada DMC ya 719.000 dengan SP7 dan 70 dari ini yang terakhir Pak upgrade yang terakhir itu kan butuh op-nya ya need op to unlock special nah ini mesti 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 butuh op satu kali lagi entah untuk special ability atau untuk keluar kepala lagi tapi yang pasti kalian butuh op terakhir untuk ngeluarin kayaknya kepala lagi sih kayaknya oke bakal ada satu kepala lagi karena kan baru-baru lima gitu kan harusnya ada 6 gitu harusnya harusnya ada 6 jadi ntar harusnya keluar lagi dia Oke langsung aja 27.000 ya murah banget sih udah full murah banget terlihat kasih DMC DMC third Dragon aja itu satu empat sendiri ya dengan SP7 dan range 70 beda lagi tier Dragon 3M Wind Dragon ini kepala eh susah banget ya Bang nah Wind Dragon 1,82 lalu Lightning Dragon 2M Sound Dragon susah banget diklik kepalanya imagine a sound Dragon 4M ini belum di-buff nah sekarang sekarang gue buff oke kita buff udah susah tuh lihat gak tuh nyaris susah si Heater Demo nya 3M kamu 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 tier Dragon 10M buset tier Dragon 10M anjay di-buff DMC anjing nah ini Wind Dragon 6M wah gila DMC gila sih Lightning Dragon 7M Sound Dragon oke mikir kepala lu jangan gerak-gerak diem 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 pala lu diem kastage ini susah banget jadi unit susah buat dipake tapi DMCnya GG gitu gue harus apa ya woi 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 gak bisa di-click lagi palanya anjing imagine nampai abisnya kayak gitu lah temen-temen ya pokoknya DMCnya gede banget DMCnya gede banget tapi susah untuk dihitung DPSnya karena ya sekian lagi tadi DMCnya beda-beda range-nya beda-beda lalu SP juga beda-beda gitu kan udah gitu ya dia kalau misalkan kalian udah berubah fusion gini tadi kan bleed ada 2 ya ya kan sekarang bleednya cuma 1 bleednya cuma dari si kalau gak salah si tier Dragon nah tier Dragon nge-bleed lalu si Sound Dragon tadi kan dia nge-slow ya kan nge-slow tapi gak ada stun kalian hilang stun nih kalau gue berarti ini hilang stun ya mungkin nanti kalau ada op dia bisa nge-stun kali ya gue gak tau deh pake pokoknya yang stun dia hilang si Lightning Dragon karena gak ngapa-ngapain Lightning Dragon dia gak nge-stun temen-temen ya gak ada bacaan stun sama sekali si Wind Dragon juga gak ngapa-ngapain ini susah banget di-click anjir lah woi ah pala lu pala astaga ya itulah ya apakah gitu lah susah susah buat di-click ya gitu temen-temen ya gila nih ini unit GG sebenernya GG tapi susah buat dipake pak wah ini please banget ya ini STD diapain kayak biar gampang gitu kan ini susah banget loh untuk di-click-click ya imagine banget gak sih ngerjain banget gitu OP tapi ngerjain banget gitu loh ya kayak gitu ya temen-temen ya so ya itu ya temen-temen untuk video kita kali ini gue recommended banget atau yang gue murah bagus di-rate juga kepake banget karena dia baru bentar aja udah bisa nge-slow bentar gue pengen coba apakah sekarang dia bisa ke-slow ya kalau misalkan udah di F-Off tadi kan dia tadi eh udah di F-Off lagi udah di-fusion tadi kan sebelum di-fusion itu kan dia gak bisa nge-slow yang ground kan apakah sekarang bisa nge-slow yang ground kita lihat aja oke alright ini dia kita lihat apakah nge-slow dan jawabannya adalah tidak sepertinya iya gak sih langsung ngilang pak di meja langsung ngilang buset itu 20M loh 20M tapi dia gak nge-slow temen-temen ya lihat gak sih jadi bener dia tuh nge-slownya kalau cuman air unit coba kita cek kita cek kita cek air unit aneh banget ini gue gak tau ya apakah ini ngebug atau apa apakah ngebug coba air unit nih ya nah air unit nge-slow lihat lihat kan air unitnya nge-slow pak tapi kenapa dia gak nge-slow ya kenapa yang groundnya gak nge-slow ya gue gak ngerti deh ya pokoknya gitu lah jadi kalian tetep butuh BB pak kalau kalian pengen nge-slow yang di groundnya itu kalian tetep butuh BB ya temen-temen ya jadi ya jadi gitu lah oke ya ya oke ya itu dia untuk ketenggu temen-temen thank you buat kalian semua yang nonton di arus akhir like jangan suka dislike kalau kalian gak suka saksikan malu gak usah subscribe pagi terlalu kita nonton di video-video kalian bye-bye bye 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 bye